Intro Oke sahabat channel Kamus Banyuangi Selamat datang di channel Kamus Banyuangi Saya disini akan memberikan konten-konten bermotivasi buat apa semuanya Saya akan mewancarai seorang teman saya Seorang pelaut Susah senang bersama di tanah pemawan negeri orang Ya disini saya akan mewancarai Sekilas info tentang kehidupan dia Apa sih yang dirasakan dia menjadi pelaut Apa sih yang dirasakan di atas kapal Susah senangnya seperti apa Ikuti terus channel Kamus Banyuangi Sikido Selamat datang di channel Kamus Banyuangi Kini saya bersama seorang narasumber Yang saya akan tanyakan tentang sekilas kehidupan dia menjadi seorang pelaut Oke selamat sore Bapak Muslim Oke selamat sore Selamat lagi dengan saya Kemarin kita ketemu di sebuah pelabuhan besar di Surabaya Kini berjumpa lagi saya datang ke kapal beliau Saya akan menanyakan sedikit kepada Bapak Apa sih yang Bapak rasakan menjadi seorang pelaut Menjadi seorang pelaut adalah mempunyai kebanggaan tersendiri Dalam suatu kebanggaan sendiri Dalam arti Kita menjadi penjajah pelaut Wah sangat menyedihkan ya saudara semuanya Jadi sudah berapa lama Bapak pelaut ini meninggalkan rumah keluargana istri? Saya kurang lebih hampir sepuluh tahun ini Wah cukup lama sekali Jadi perasaannya gimana? Ada senangnya Ada sedihnya Terutama mungkin sedihnya Dikadakan kita Tinggal dengan orang yang Kita cintai Orang tua, istri, anak Sedih Ya Kalau lagi rindu itu Rasanya Pengen pulang Tapi mau pulang pun kita di tanah laut Ya Dimana lagi Namanya kerja Kerja di laut Jadi Bapak Cara mengungkapkan rasa kangen rindu kepada keluarga itu Seperti apa-apa telpon Katanya terkadang di laut itu tidak ada sinyal Bapak Jadi saya hanya Bisa melihat foto-foto keluarga saya Anak saya, istri saya Terutama ibu saya Oke semakin menarik Semakin menarik cerita beliau Dan jangan kemana-mana tetap di channel kamu Semuanya Jadi posisinya ini kapal di Surabaya Lagi tujuan kemana? Tujuan untuk ke daerah Berapa lama itu sekali berlayar di tengah luar? Paling lama saya berlayar dengan kapal saya sendiri 20 kali Lama sekali Sahabat channel kamu Pasti anda penasaran dengan kisah-kisah beliau yang sangat lama sekali Beliau di laut Bapak Sepertinya kita sembari jalan-jalan sambil melihat pemandangan di sekitar laut ini Minta waktunya boleh ya sambil saya tanya-tanyakan Boleh, boleh Oke, terima kasih Dari Bapak Gak rokok kan? Sambil merokok kan? Oh iya Itu rokoknya kenapa setengah? Susah kan di laut mencari rokok sebetul bungkus? Ya, jangankan rokok untuk satu bungkus Saya berpikirnya kalau kita terlalu boros untuk merokok Terlalu boros untuk merokok Mungkin orang rumah bagian untuk makan ya tahu sendiri kan padahal kita itu kerja di laut itu mempertaruhkan nyawa jadi berapa pendapatan di laut ini Pak? sepertinya menyedihkan ya jauh sekali perbedaan gaji di Indonesia dengan di wakil pesawat sangat beda-beda sangat beda kita ini kerja di atas laut ini anggaplah 24 jam satu kerja kita kedua sepertinya seakan pendapatan kita pun lebih dari minim seperti itu Bapak ini menjadi seorang pelaut dari motivasi sendiri apa keinginan hati Bapak atau dari teman atau seperti apa itu Pak? awalnya sih dari teman karena saya itu pernah tertipu juga sampai ratusan di bulan kita akan berhubung juga sampai saya sekarang kita mulai dengan keluarga sendiri mungkin sedikit-sedikit ya mau gak mau karena sertifikat pelaut sudah ada mungkin saya harus cepat-cepat punya kapal juga dan sekarang melalui lah saya walaupun dengan pendapatan minim tapi saya harus terus berjalan-jalan keluarga oke sahabat channel kamu sebagainya pelaut ini sudah puluhan tahun berlayar mulai dia umur 10 tahun atau 11 tahun boleh boleh cerita ini dijadikan cerminan buat teman-teman semuanya jadi pelaut itu tidak gampang lihat kapal-kapal di sekitar ini banyak sekali kapal nongkrom dan beribu-ribuan pelaut keluar ijazahnya setiap tahunnya jadi buat anda yang mempunyai cita-cita untuk jadi pelaut pikirkan dulu pikirkan secara matang-matang karena sekali anda tenggelam anda tidak mungkin kembali ke belakang lagi karena separuh badan anda sudah basah bapak muslim ini boleh dijadikan cerminan untuk anda kerja di laut itu sangat banyak risiko namun apadah ya karena kebutuhan keluarga yang tidak mau harus kerja lagi harus semangat lagi menjadi pelaut selamat bapak oke tanya lagi bapak ini istri sama anak tinggal di rumah tinggal di rumah tinggal di rumah karena sekarang sudah SMA istri sedang mengandung sekarang di jalan mengandung ya itu ditinggalkan bapak ditinggalkan subhanallah ini sangat mulia ya pengurusan bapak eh sedih saya dan sangat terharu teman-teman Kangus Banyuangi ikuti terus channel-channel saya semoga channel saya bisa bermanfaat dan menjadi motivasi buat anda semuanya jadi pelaut itu beliau ini bisa menjadi cerminan buat anda semuanya di laut itu banyak risiko saudara kalau boleh anda mengalami perjalanan yang dihantam ombak atau cuaca buruk gimana pak saya ingat sama yang di atas sama yang di atas sama yang di atas sama yang di atas ya dan berikut saya pasti meminta buang dari anak-anak istri utama orang tua paling besar ombak berapa lama pak beberapa meter maksudnya kemarin jalan dari Singapura ke BNT kita diambil ombak tiga setara jadi perasaan Bapak ini gimana terombang-ambing apa pasrah aja pak kita hanya bisa pasrah kita mau minta tolong sama siapa kita tolong sama yang di rumah yang di rumah tidak bisa pasti yang mau jadi pesan Bapak ini buat pelaut pemula buat anda semuanya saya akan tanyakan bagaimana Bapak ini memberikan saran kepada anda biar anda menjadi pelaut tangguh seperti Bapak ini dan yang belum ingin mempercita-cita jadi pelaut pikirkan dulu mata-mata saran untuk adek-adek calon pelaut yang akan datang ini satu pesan saya ingat di air kita jaya di darat kita bukan buaya tapi ingatlah keluarga kita sendiri keluarga kita terus mengawakan kita janganlah jadi seorang pelaut yang dinilai orang itu negatif tetaplah jadi pelaut yang positif jadi ngomong-ngomong ini rokoknya sudah setengah batang Pak itu gimana cara membelinya kalau di pengalau Pak itu juga sih kalau gak ada uang ya mungkin kita hanya berdiam mungkin kita bisa beli gak ada warung susah juga pemirsa menonton kan oke terima kasih sampai disini Pak sampai jumpa saya tanya-tanya lagi kalau kalau teman-teman semuanya butuh pertanyaan silahkan komentar di bawah kolom video insya Allah saya akan memberikan motivasi video-video berfaedah untuk Anda insya Allah yang terbaik dan semoga muka channel ini banyak dukungan dari kawan-kawan semua dengan cara subscribe like dan share oke terima kasih itu aja sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kameramen saya guys kameramen kok pulau itu ya ini dia cuci baju sendiri masak sendiri makan sendiri jadi ini nyuci sendiri Pak ya mesin yang nyuci what the fuck oh mesin oke terima kasih makan makan jadi makan sore ini Bapak ini makan siang oh makan siang tapi ini sudah malam sudah gelap berarti siang kampung malam kalau ada dua bisa aja Bapak ini oke selamat selamat penikmati makan malamnya selamat menikmati